Ho Qingyi tidak ingin menunggu lagi Ho Qingyi melaksanakan pernikahan dengan Huang Pei Shuang Dengan bulan dan langit sebagai saksinya Dan mereka resmi menjadi suami istri Ternyata catatan gurun ada buku ke-6 Huang Pei Shuang dan Ke Xinwei bekerja sama Mereka harus menemukan buku ke-6 ini agar bisa melawan nacan Kemudian Huang Pei Shuang dan Ke Xinwei bertukar penampilan Karena Huang Pei Shuang tidak ingin Qingyi mengetahui Dia pergi mencari buku ke-6 Karena Qingyi harus menjaga kota Tiantu Begitu mengetahui Ke Xinwei pergi ke Tiantu Dan kemungkinan ada bahaya Rowan langsung mengejarnya Rowan dan Pei Shuang menemukan jalan masuk Ketempat dimana buku ke-6 disembunyikan Saat Qingyi mengetahui Ke Xinwei pura-pura menjadi Pei Shuang Dia juga segera menyusul Huang Pei Shuang Tentu saja nacan yang selalu mengawasi pergerakan mereka Segera menyusul Rowan dan Xinwei yang terjebak di bawah tanah berusaha menemukan jalan keluar Pasukan nacan mengejar Rowan Saudara-saudara Rowan menghalangi nacan dan siap mati untuk Rowan Rowan menunggu kedatangan nacan Rowan sendiri yang menghadapi pasukan yang banyak Tentu saja Rowan kalah Di sisi lain general kepercayaan nacan juga mengejar Qingyi dan Pei Shuang Qingyi berhasil mengalahkan mereka Namun dia sendiri terhisap ke dalam pasir Ke Xinwei digantung di gerbang kota untuk memancing Huang Pei Shuang datang Tentu saja Pei Shuang harus datang untuk menyelamatkan Xinwei Xinwei berpura-pura akan membunuh Pei Shuang kemudian melawan Pei Shuang bergerak dengan cepat dan menusuk nacan Xinwei juga bersiap mati bersama dengan nacan Bahkan sebenarnya istana Yinpei sudah penuh dengan orang-orang Mangliu Pei Shuang juga menyuruh Sachi untuk berpura-pura menjadi Qingyin Ternyata ini adalah Qingyin yang asli Qingyin masih hidup Xinwei juga tidak mati dia melahirkan anak Rowan Qingyin dan Pei Shuang kemudian berkeliling gurun Qingyin dan Pei Shuang kemudian berkeliling gurun Qingyin dan Pei Shuang kemudian berkeliling gurun Qingyin dan Pei Shuang kemudian berkeliling gurun